Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak korefet lempat yang soli dan soliha Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Soli-soliha sudah siap untuk belajar hari ini? Marilah kita awali kejadianan belajar hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi Kompetensi Dasar Mengidentifikasi berbagai sumber energi Perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif Seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari Hikmah Al-Quran Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Silih bergantinya malam dan siang Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam sumber energi Nah sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Setiap sumber energi menghasilkan bentuk energi Bentuk energi antara lain Energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi kimia, dan energi bunyi Bentuk-bentuk energi tersebut tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan Hukum kekekalan energi Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain Proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya disebut perubahan energi Perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi lain diperlukan ketika kita memanfaatkan energi untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-hari Berikut beberapa perubahan energi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama sumber energi matahari bisa dimanfaatkan untuk menjemur baju Panas yang dipancarkan matahari dapat menguapkan air dari pakaian yang sedang dijemur Hasilnya pakaian pun menjadi kering Dalam peristiwa tersebut Energi matahari menghasilkan energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengeringan Yang selanjutnya Sumber matahari bermanfaat untuk menerangi bumi Di siang hari Kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas Karena adanya penerangan dari sinar matahari Dalam peristiwa tersebut Energi matahari menghasilkan energi cahaya Yang dimanfaatkan untuk penerangan Selanjutnya Matahari dimanfaatkan untuk sumber energi listrik alternatif Cahaya matahari ternyata bisa dijadikan sumber energi listrik dengan menggunakan panel surya Yang kedua energi air Air yang mengalir memiliki energi gerak Aliran air ini dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik atau PLTA Dalam hal ini energi air berubah menjadi energi gerak Dan diubah lagi menjadi energi listrik Yang ketiga energi angin Energi angin dimanfaatkan nelayan untuk melayarkan perahunya Dalam hal ini energi angin berubah menjadi energi gerak Perubahan energi angin menjadi energi gerak juga dimanfaatkan untuk kincir angin Yang keempat energi listrik Manfaat listrik sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya untuk penerangan dan peralatan elektronik Berikut beberapa contoh manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari Energi listrik menjadi energi cahaya Misalnya di dalam penggunaan lampu, komputer, dan televisi Di dalam penggunaan lampu Energi listrik mengalir lewat bohlam untuk memberi cahaya pada lampu itu Dengan begitu Kini kita bisa hidup dengan penerangan yang baik dalam maupun luar luangan Energi listrik menjadi energi gerak Bisa dimanfaatkan untuk beberapa alat elektronik di rumah Seperti kipas angin, blender, bor listrik, dan sebagainya Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi panas di semua peralatan elektronik Contohnya Setrika listrik yang dialiri oleh arus listrik Akan memanaskan elemen pemanas setrika Itulah yang membuat pakaian menjadi rapi Selain itu Perubahan energi listrik menjadi panas Juga terjadi pada beberapa alat elektronik berikut Seperti dispenser Magic jar Solder Microwave Pengering rambut Pemanas air listrik Dan lain sebagainya Selanjutnya Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi Di antaranya dimanfaatkan untuk Speaker Bell Radio Pengeras suara Televisi Dan sebagainya Perubahan energi lain yang juga sangat bermanfaat untuk manusia Adalah adanya perubahan energi listrik menjadi energi kimia Seperti pada pengisian aki yang berpengaruh pada kendaraan bermesin Seperti mobil dan sepeda motor Contoh lain perubahan energi listrik menjadi kimia Adalah pada pengisian daya pada HP Selanjutnya Perubahan energi kimia menjadi energi panas Dimanfaatkan untuk kompor Baik kompor minyak ataupun kompor gas Perubahan energi kimia menjadi energi gerak sering digunakan untuk menggerakkan suatu benda Misalnya kereta api uap yang menggunakan bahan bakar batu barah Kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin Solar atau aftun Perubahan energi kimia menjadi gerak juga terjadi pada manusia Sumber energi makanan dicerna oleh tubuh manusia dan selanjutnya menjadi energi gerak Sehingga kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, bekerja, dan sebagainya Ayo cari tahu Jawablah pertanyaan berikut Nomor 1 Sebutkan manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari Nomor 2 Apa manfaat energi listrik di rumah kalian? Nomor 3 Jelaskan perubahan energi apa yang terjadi ketika A. Menyalakan lampu B. Menyetrika Baik demikian tadi yang bisa usaha tersampaikan di video kali ini Marilah kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Sampai bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya 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 Sampai bertemu di video selanjutnya